Dan menyekarkan Kok mengindah dan menyegarkan terus? Wah iya, tanamannya ya. Kau isi janda bolong ini letekan kapan? Ayo emang engkau, ya pas nane oke, aku durut kok. Jum, antri, aku laris kok doang. Bagaimana? Rego larang gue, terus urut. Wah, antri ini ngantik. Waduh ya kok. Lah kok sampan mah, gue liat aku menengahnya apa? Eloh. Butuh duit mana, Jum? He? Butuh duit mana? Dana mana? Dana mana? Loh, dana Jum? Loh, tapi ini rakwes tak kaya gawani pitong atas tau. Uwe rakwes tak pasrahkan. Gue gara jupuk. Iki, ikiki ada tanaman janda bolong. Sengar didol murah. Wih. Nek didol murah. Terus awa idewilin aku murah. Didol larang. Patriukah ya om? Eh, eh. Nek duitnya? Tak tambahin ya om. Nek wajum. Wah, kudu wani spikulasi. Kudu wani. Kudu wani. Kudu wani. Kudu wani. Kudu wani. Pia tak? Harap nanti. Ya iki bayari saya mukanya dulu. Oh iya iya iya. Pupungnya itu murah. Aku nengkini tak bayangkan badinnya ya. Ah, bayangnya ya Jum? Badinnya masih cukah banget aku. Kan inibstah aja nih. Eh bih gimana? Eh biasanya merupakan .. Ini kudu wani itu? Heah? Ini kudu wani ini? Saya gak pernah merupakan wani. Yang bolong seng di. Itu sukar. Orang berasa. Oh, aku pikir yang panjang ini. Yang bolong. Yang bolong jodoh. berubahkah бабah? berubahkah nyobor udara aku entah saya ditangguh dia ditangguhnya tapi mereka bilang dia bernyanyanya sama orang lain ngomong aku mau jaluk duit mana? kok jaluk itu? aku punya duit mana mau dari hal murah aduh kita tak peduli kamu dibadanya tidak dikali itu karena saya terkekecsin terkecepsi itu terkecepsi itu saya tahu yang empuk Nggak bisa, nggak bisa, tidak bisa, kayaknya Dibu-dibu Maksudnya kabusi, lucu? Wah, aku kayaknya, malah ada menem untuk duit-duit Masih, dia bilang, gitu Eh, biasanya aku ada di kapusan, ada peling Eh? Aku ada di kapusan, ada peling Feeling? Peling Feeling Apa itu? Ketawa apa? Instinct Instinct, instink itu ada peling, ada peling Dan aku ini ada di kapusan, ada peling Berarti aku suka, kan? Berarti kita sudah terlalu saya hipnotisnya si kuih, margicuk, si kaki si kaki aku yaa om sana gak bisa hipnotis apa? ooooh kayaknya pinter ya, bongsa ngelengak ngelengak hipnotis ada mau uang loh jom kaki wanya hipnotisnya kok taro om sana wih lah darah, asyik jenengnya babo ini loh, hipnotis gak bisa ngendok di tangan ini ngendok ngendok, ngendok aja jom tenang-nang laku gitu wih pinter kayaknya wih aku cera-ceraan, kok gak ngendok wih ngel wih aku raci-raci rambut sepertinya ini balam entah semua wih ngendok aja nge-ceraan aku ngendok aja nge-ceraan ngendok aja nge-ceraan ya marahnya rapute wih wih aku pegaku aku ngendok aja gendok aja gendok ya orang emang ngendok aja manggon pegaku eh kok ngendok aja nge-ceraan tenang, misalnya gitu ayuh, ngendok ngendok tenang pokoknya wih berkot dan maka nge-ceraan ini aku ini itu memang kudu kudu pinter menangkap peluang bisnisku lho aku tekor pinter menangkap ngendok ini ko hih ini jualan tanaman ini ini Yang ini harus manajemen Aku ingin ngomong ke sampean Aku pengen dodolan janda bolong Yang orang kuatku gandeng ini Yang itu adalah murah Lagi terus om yang ada Diatakunnya tak kaya Hasilnya yang apa? Hasilnya yang ndok Kita buktikan nanti berikutnya Seperti apa Ngomongan gue kira-kira signifikan Yang ada yang ada Gampang kan aku? Gampang kan? Iya Nah terus kalo ini tetep ada kasih Sihono Tapi aku mau 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 Tidak ditutupannya nanti Tidak ditutupannya nanti Aku tidak ditutup duitku Aku tidak ditutup duitnya Aku tidak ditutup duitnya Tidak ditutupnya nanti Sampai Tidak ditutup Masuk bisa Akhirnya Malah melihat dua Duitnya harusnya terlalu berjanji Bolong-bolong kok murah banget Kalau misalnya rondo-bolong kok murah banget Masih bolongnya wawah Tanduran ini bolongnya cilai gede Oh murah Sangsunya bolongnya gede, sangsunya larang Bagaimana itu? Beda Itu Itu makanya juga Ini kan banyak yang menurut saya Karena mungkin Wah ini wilayahnya ini termasuk perkampungan padat Kemudian kan kesulitan mencari RTH Ada nggak Pak saran-saran misalnya Gimana caranya agar Disitu juga ada serapan air atau apa Desain-desain khusus untuk mereka yang Wah penduduknya begitu padat Benda terjanjir Rumah nggak boleh Arpo memang di latar 1 meter Wah sangat tergerasa di semain Jadi kalau Tujuan dari pengadaan RTH ini kan yang pasti untuk Nopo paru-paru Untuk penghasil oksigen Kemudian untuk estetika itu keindahan Itu kalau yang Padat-padat penduduk itu Biasanya kan ganti cili Nah itu bisa kita manfaatkan Semacam lorong sayur Yang ada di pager-pager Di cendel-cendeli Wah ini waduh selipat Entah kan Loh yang padat penduduk Ya ada yang ada waduh Sampai penduduk Ini padat penduduk Apa jenis sayuran seperti ini Tempel-tempel itu di pager Wah bagaimana misalnya terong Grandil api ini kan Ya Syukur-syukur nantinya itu bisa bermanfaat Untuk warga sekitar Oh aku tak butuh lombok Disitu ada lombok tinggal medil Sampai penduduknya Arung gawin domi Oh ada sawi Tinggal motel Kalau jenis itu Ada ya Pak yang sudah percontahan seperti ini Beberapa kampus sudah mulai Ada yang disebut dengan Lorong sayurnya Termasuk di dalamnya juga ada Budidaya lele cendel Wah lele cendel Biasanya cendel dapat Sama-sama lele cendel Biasanya cendel dapat ya Pak Ya karena di lingkungan perkotaan Lahannya sempit Nah di samping tadi ada lorong sayur Mungkin di cendel lagi di dinding-dinding Nah termasuk misalnya kita menggunakan Drem, menggunakan ember dan sebagainya Difungsikan untuk budidaya lele Karena kebutuhan lele Tidak perlu bangun kulam yang gede Tidak perlu yang besar-besar Serba praktis Dan karena kebutuhan lele di tingkat Di kota Jakarta konsumsinya cukup besar Cukup besar ya ya Itu yang lele Yang tanduran ingin praktis Tandurannya orang mau ngomong-ngomong sayuran Langsung tanduri lotek Lotek kecel Ini warung orang tanduran Kalau dari RTH sendiri ada desain khusus tidak Pak Misalnya harus seperti ini Kemudian harus tanamannya seperti Meniko Kemudian kontur tanahnya begini Dari sampaikan prinsipnya kan tadi Tanaman kalau bisa kan secara ekologis Kalau bisa menghasilkan osigen Kalau bisa menghasilkan osigen juga berfaedah Tuma kewotongnya disitu Ya bisa menyerap air Kemudian juga daunnya bisa menghasilkan osigen Termasuk kalau tadi Lorong sayur ya bisa termasuk di dalamnya adalah Ada manfaat ekonomiannya Termasuk di dalam izin mendirikan bangunan juga Dipersyaratkan minimal sudah ada minimal 20% dan sebagainya Itu tidak menjadi perkerasan Ya sudah dikatakan begitu Ya sudah dikatakan Soalnya sudah dikatakan kos-kosan dulu Masih mungkin Timbang di tanduri, di tanduri botong ini Menghasilkan itu Tanduri botong Kalau itu tidak dikatakan ekologi Ini ekologinya menjadi rusak Kalau kebutuhan hidup kita Uruk darahnya apa ya Yang terjadi seperti itu Tetap terjamin Ini tanduri sayur Ini tanduri londong Nanti ada londong sayur Ya harus Panganan itu Betul-betul Berarti seperti tadi ada usulan misalnya dari masyarakat bisa Kalau kita mau lapornya kemana Pak? Monggo usulan disampaikan Ditujukan kepada pemerintah kota Lalu kami juga bisa Dinas Pertangan dan Dinas Pertangan Kami akan melihat Luasannya seberapa Dan memang alas haknya jelas Pemiliknya siapa Ada bukti sertifikatnya Dan juga ada bukti Pembayaran pajaknya Dan sebagainya Bisa dulu Misalnya Siapa kelari Bagi kita Gaya-gaya Orang Ada teman-teman kita Yang di luar itu Dari pada Dan kita Dan jangan khawatir Misalnya ada masyarakat yang menginginkan Tanahnya itu untuk dijual ke pengkot untuk fasilitas RTH Jangan khawatir. Terus, wahangku tidak ditukuh murah. Ya, ini kok ya. Itu tadi sudah disampaikan Pak Wahyu bahwa Pemkot juga punya tim appraisal atau survei. Nanti konek ini menganunik piro. Pasarannya berapa tuh, gitu. Tapi orang yang dilarangkan. Ya, orangnya kurangannya cuma kepala dinas. Jadi kepala dinas ini. Oh, ini, ini. Ini semakin menarik ini. Biar lebih semangat lagi. Bening-bening. Suasanan ini lebih enak. Kita dengerin lagu dulu. Gero-gero penyanyi ini. Wah, termasuk ronde bulung. Bulung ya. Buat yang termasuk, tetap indah menyegarkan. Indah dan menyegarkan. Menikah-menikah, sejuk dipandang. Nyaman di hati. Moga Mbak Cynthia.